Intro Baik, selamat sore sahabat kebun Sekarang sore hari ya, biasanya pagi Hari ini saya mau mencampur media tanam rumahannya Untuk dirumah, untuk tabu lampot Campurannya, nanti kita lihat saja ya, langsung Ya, baik sahabat kebun Ini media tanam yang mau kita campur ya Dan kemudian nanti di fermentasi lagi Nah ini ada sekam mentah ya Kira-kira satu setengah bagian ya Daripada tanahnya ini Ini tanahnya satu bagian Sekamnya satu setengah bagian Kemudian ini ada sekam bakar ya Sekam bakar kurang lebih Ini ya, tujuh sendok semen Kemudian ini ada pupuk kandang dari kambing Ya, juga kurang lebih sekitar tujuh sendok semen Terus campur ini kapur dolomit Ya, untuk pH balance-nya nanti ya Kapur gol dolomitnya bisa dua atau tiga sendok semen ini Kemudian nanti akan kita campur juga dengan ini Saya kopi Ya, fungisida biologi Ya, trikoderma Cukup satu sendok saja nanti Ya, banyak Kemudian dikasih sedikit NPK Supaya nanti media tanamnya sudah siap Sudah ada makanannya ya Untuk tanaman yang akan ditanam Kurang lebih juga satu sendok saja Nanti akan di fermentasi dengan ini EM4 ya Sudah biasa ya EM4-nya nanti kita aktifkan dulu dengan ini Gula aren Gula aren atau gula putih Atau molase Boleh ya Silahkan saja yang ada di rumah Dimanfaatkan ya Oke, mungkin nanti juga cuma satu sendok saja Baik Mari kita sekarang kita campurkan dulu Ini kita campur ya Ini kita aduk dulu Ke Kepur dolomitnya Dengan Kepuk kandangnya ya Aduk kita campurkan Kemudian juga Ini skam bakarnya Kita campurkan juga Aduk sampai rata ya Sekam bakarnya manfaatnya Cukup bagus ya Untuk tanaman di tabu langkot Yang mengandung fosfor Ada polium, kalsium, ada magnesium Ada silikanya juga Untuk menambah unsur hara ya Di media teman kita Dan nanti kita fermentasi Selamat 2 minggu ya Supaya steril Karena kita pakai juga Kepuk kandang Dari kambing Aduk maaf ya Ini saya di pinggir jalan komplek Jadi kalau ada kendaraan lewat Terdengar ya Mohon maaf Ini rame sekali Nah ini juga Tanahnya ini Saya ambil dari Kebun saya ya Yang di Iciwideh Ini tanah Dari hutan ya Dari hutan pohon rasa malai Di bawah pohon rasa malai Saya ambil Sahabat kebun Terserah Mau pakai tanah apa saja boleh Kalau ini kebetulan Saya Ambil dari sana ya Kalau saya lagi Kebun Saya bawa satu karung Begitu ya Ini Dimanfaatkan Tanah gunung Oke Selanjutnya kita campur ya Ini maaf tadi Saya skip dulu Karena tempatnya Tidak cukup Saya harus Ngambil tempat lagi Aduk ya Sahabat kebun Campur Ini juga Ini tadi campuran Mana sekam Kemudian Sekam Bakar dan Bakar dan Dolomit ya Kapur Untuk PH Nya Masih ada Kita campurkan lagi Ini Ini Tidak cukup Tidak cukup Tidak cukup Dibagi Ya Aduk dulu Sampai rata Ya Diaduk rata Kita ambil Ini 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 Sida Biologis Ya Kira-kira Satu sendok Ini Kita Campurkan Lagi dua Satu sendok Hei Seperti itu Ya Kemudian NPK Nya NPK Nya Juga Satu sendok Saja Ya Bagi dua Supaya Si Media Tanam ini Sudah ada Pupuknya Sudah ada Makanannya Pada saat Tanamannya Ditanam Nanti Di pot Kemudian Nanti Di fermentasi Supaya Ini Jamur Trico Dermanya Ini Berkembang Biak Lebih Banyak Lagi Supaya Melindungi Akar Tanamannya Tidak Terjadi Busuk Akar Atau Terkena Layu Biasanya Biasanya Layu Fusarium Berbahaya Itu Dia akan Masuk Kedalam Jaringan Tanaman Itu Nah Ini Penangkalnya Adalah Jamur Fungisida Biologi Ini Yang Trico Derma Baik Sekarang Ini Sudah Siap Tadi Sudah Dicampur Sekarang Kita Fermentasi Dengan Menggunakan EM4 Kita Tuangkan EM4 Saya Kira Pakai Dua Tutup Cukup Dua Tutup Aja Iya Kemudian Kita Kasih Bunga Aren Cukup Bunga Aren Ya Sekinilah Kira-kira Satu Sampai Dua Sendok Kita Larutkan Oke Kita Larutkan Biar Larut Dulu Ya Diamkan Dulu Selama 5 Menit Kita Diamkan Dulu Biar Aktif Dulu Baterinya Oke Selama 5 Menit Kita Diamkan Kita Siramkan Siramkan Kesini Supaya Dia Lembab Supaya Dia Lembab Ini Juga Nanti Sudah Disiram Kita Aduk 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 Biar Dia Merata Kemud Kita Tambah Lagi Biar Lembab Nanti Sahabat Kebun Setelah Ini Difermentasi Dimasukkan Kedalam Karung Ditutup Taruh Di tempat Yang Teduh Setelah Dua Minggu Baru Bisa Di Pergunakan Dan Itu Nanti Dia Akan Tanahnya Akan Medianya Ini Akan Sangat Gembur Tidak Padat Jadi Gembur Dan Dingin Akar Sehingga Insyaallah Tanamannya Akan Tumbuh Subur Begitu Ya Sahabat Kebun Sekira Cukup Sekian Untuk Pencampuran Media Tanam Nanti Kita Aduk Dulu Ya Nanti Saya Ini kan Kalau sudah Rata Saya Masukkan Kedalam Setelah Setelah Diaduk Rata Seperti Ini Kita Siapkan Karung Kita Masukkan Kedalam Karung Ya Seperti Ini Masukkan Kedalam Karung Kemudian Ini Kita Simpan Nanti Selama Dua Minggu Ditutup Rapat Karungnya Dikat Dua Minggu Simpan Di Tempat Yang Teduh Dan Nanti Sahabat Kebun Akan Mendapatkan Media Tanam Yang Siap Pakai Dan Subur Ya Akan Sangat Gembur Yang Pertanaman Apa Saja Bisa Dipakai Oke Seperti Itu Ya Sahabat Kebun Seperti Itu Ya Sudah Semuanya Dipindahkan Kedalam Karung Kemudian Karung Kita Tutup Rapat Ya Seperti Ini Tutup Rapat Ya Tutup Rapat Itu Kita Simpan Di Tempat Yang Taduh Ya Yang Ternamu Ya Kemudian Kita Tutup Biar Tidak Sinar Matahari Langsung Kita Simpan Selama Kurang Lebih Dua Minggu Ya Oke Tetep Doh Maaf Tempat Saya Sempit Ya Seadanya Oke Sahabat Sudah Menonton Video Saya Mudah Mudahan Tanaman Sahabat Kebun Semakin Sugur Dan Pemiliknya Juga Semakin Happy Sampai Ketemu Di Lain Kegiatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai